Oke, tadi kita sudah membahas tentang prosesnya seperti apa. Sekarang kita coba membahas tentang elemen-elemennya apa saja dari project planning ini. Dari project planning ini seperti apa, isinya apa saja. Intinya nanti kalian membuat sebuah dokumen, isinya apa, skopenya, cakupannya. Misalnya tadi, aplikasi pesan makanan. Dan skopenya segimana, apakah setel you, sebandung, sejawa barat. Alternatif-alternatif seperti apa, kemudian kelayakannya bagaimana. Kemudian dalam project planning dipecah-pecah menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil. Oke, bikin aplikasi itu dimulai dari bikin database-nya dulu. Kemudian bikin interface-nya seperti apa. Kemudian bikin aliran data-data informasi seperti apa. Kemudian, estimate resource requirement. Dan resource plan. Oke, sumber daya butuh berapa, saya harus meng-hire berapa coder. Saya berapa hire orang D3, berapa S1, berapa anak SMK. Resource requirement. Kemudian preliminary schedule. Preliminary schedule. Bagaimana jadwalnya? Januari beres apa, Februari beres apa, Maret beres apa. Kemudian communication plan. Oke, komunikasinya lewat apa nih dalam project planning ini? Pakai Microsoft Office, pakai Google Spreadsheet, atau pakai grup WhatsApp. Nah, communication plan-nya. Kemudian, standar dan prosedurnya bagaimana? Gimana cara kita ngontak boss? Harus pakai memo? Atau gimana cara kita ngoding-nya gimana nih? Kalau ada menemukan bug, menemukannya harus diperbaiki. Gimana cara kita komunikasinya? Resiko-resiko bagaimana? Oke, resiko ini aplikasi gak bisa dijual. Ada resiko juga. Mungkin pegawai orangnya karena gajinya kecil, pegawainya bakal hilang, kabur. Kemudian preliminary budget. Oke, kira-kira butuh berapa nih biayanya? Budget ini termasuk anggaran ini, anggaran termasukkan, anggaran pengeluaran. Oke, saya menganggarkan biayanya 100 juta, tapi bisa balik modal 120, bisa begitu ya, secara umum. Minimal budgetnya dulu, 100 jutanya dulu. Statement of work. Kemudian juga ada baseline project plan. Nanti ada baseline project plan, kita bahas secara rinci berikut. Nah, baseline project plan itu adalah outcome, deliverable, sesuatu yang bisa di, yang bisa di, ada wujud lah, kelihatan jelas dan bisa di, bisa diberikan kepada stakeholder. Nah, ini mengestimasi scope project, benefit, cost, risk, baseline ini, bisa di, kalau saya bisa menafsirkan ini sebagai sebuah ringkasannya, gitu ya. Major outcome or deliverable from the output paling besarnya adalah ini, gitu ya. Outputnya di baseline project plan. Ini-ini semua dirangkum bisa masuk ke dalam baseline project plan. Kemudian yang kedua, jadi ada dua nih ya. Pertama, baseline project plan. Ini yang wujudnya, bendanya, dokumennya. Sama yang kedua adalah project scope statement. Kalau ini penggunanya adalah customer kita, client kita. Apa sih hasilnya, tampilannya seperti apa, gambarannya bagaimana, fitur-fiturnya seperti apa, jadi nggak mungkin nggak terlalu detail. Jadi, disebutnya sini, high level. High level, tidak terlalu detail. Oh, gimana ini, bahasanya pakai bahasa CSS, pakai Java, dan lain-lain. Nggak detail seperti itu. Ini secara umum untuk digunakan oleh customer. Nah, bagaimana supaya project selesai? Oke, nah ini, saya nggak tahu nanti mungkin apakah ada tugas atau tidak membuat baseline project plan, dan juga membuat project scope statement. Nanti nunggu dari koordinator. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Oke, selamat menikmati.